Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega59 Hari ini aku ada di Pekalongan, tepatnya di Jalan Raja Wali Utara nomor 15 Panjang Wetan, Pekalongan Utara Aku akan menunjukkan kalian suatu cafe yang menyediakan minuman jadul guys Namanya Cafe Oriental dengan minuman khasnya minuman ringan berkuap oriental capnyonya Itu semacam limun guys kalau sekarang Mungkin ada dari kalian yang belum tahu letaknya ya guys Karena Cafe Oriental ini letaknya ngelempit guys Ini aku tunjukkan guys, salahnya dari Brook Loji atau Jembatan Loji itu guys Terus, terus itu kan ada Rutan Loji Kalian ambil belok kanan dikit, itu ada tiga jalan Kalian pilih yang paling kiri Itu namanya Jalan Raja Wali Utara Terus guys, mentoknya ini namanya Kampung Mbugisan Itu ada gaburannya, tulusannya Mbugisan Terus belok kiri dikit guys Ini sudah sampai Namanya Cafe Oriental Ini dia guys, posisinya letaknya disini Seandainya tadi kalian salah jalan Aku ngomong belok kanan Tapi kalian belok kiri guys Tidak usah bingung guys Tetap bisa sampai ke situ Ini namanya Kalau dari Brook atau Jembatan Loji Ini, ini turun namanya Jalan Raden Saleh Nanti itu ada bunderan yang ada tulisannya KM 0 Pekalongan itu namanya Bunderan Jatayu Kalian muter aja guys Menurut arah jalan ini Di seberang alun-alun Atau bunderan Jatayu ini guys Itu ada gereja GKI Ini gerejanya guys Kalian baru saja Nanti itu ada Studio Batik TV guys Kalian lewat jalan kecil Di sebelahnya Itu namanya Jalan Raja Wali Utara Itu ada apa namanya guys Ada petunjuk namanya Ini adalah kawasan kuliner Jatayu Kalian masuk aja guys Kedalam terus sampai mentok Sampai jumpa bangunan yang tinggi ini adalah menara pengawas rutan loci guys karena posisi dari cafe oriental ini berada di belakang rutan roci sudah sampai kita masuk ke halamannya ya guys yang begitu luas disini ini selain cafe juga pabrik limonnya ada disini guys nanti kita lihat sedikit seperti apa pabrik limon oriental itu kita masuk dulu ke dalam kafenya kita lihat ya guys seperti apa kafenya oh ya guys aku melakukan pengambilan video ini sebelum bulan puasa jadi kalau kalian melihat kok ada temen kalian siang-siang makan disini ini waktu belum bulan puasa guys aku telat uploadnya karena banyak kegiatan jadi baru aku upload hari ini orang-orang yang datang ke cafe ini guys tentu saja memburu minuman jadulnya tidak ingin minum yang lain-lain guys pesan minuman ringan berkuat dari oriental pabrik yang mempunyai logo capnya nya siluet selain itu kalian juga dapat menikmati makanan-makanan lain guys yang ada di daftar menunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ya guys selain dapat diminum di tempat minuman ini biasanya orang-orang beli untuk oleh-oleh atau dibawa pulang kalian dapat membeli dalam kemasan dos yang isinya enam dan rasanya dapat kalian pilih sendiri produknya itu ada sepuluh macam guys yaitu air soda ada rasa frambos ada rasa kopi mocha orin mangga lemon dan strawberry nanas sirsa dan sarsa parilla satu dos isi enam itu harganya Rp60.000 tapi nanti kalau kalian beli lagi guys itu dianggapnya sebagai beli refill harganya cuma Rp36.000 dan yang menyukai suasana tenang dan barang-barang antik guys kalau kalian datang ke cafe ini cocok guys karena tempat ini ini suasananya tenang juga barang-barangnya ini loh guys begitu bagus-bagus barang antik jadul tapi terawat ini tentu harganya mahal barang-barang yang ada di sini dari meja kursinya dari gentong dari aksesorisnya itu patung-patung juga telpon mesin tik kuno kelas piring kuno ada semua di sini guys kalian dapat melihat ini lemarinya isinya pajangan barang-barang kuno barang antik yang mahal-mahal harganya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian dulu guys hasil kunjungan kami ke cafe oriental dan juga pabriknya pabrik minuman ringan berpuap oriental dengan logonya capnyonya siluet yang sudah berdiri sejak tahun 1920 Artinya pabrik ini sudah ada 100 tahun lebih loh guys Demikian guys akhir dari video kita kali ini di pabrik limun oriental pabrik limun dan cafe oriental kalau kepekalungan jangan lupa guys mampir ke sini Bapak Sandiaga Uno juga pernah datang ke sini ini fotonya bersama Pak Didi pemilik dari pabrik limun ini terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!